Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih di modul ke-14 mengenai aluminium kita sekarang memasuki segmen yang ke-6 mengenai parameter operasi dari proses hal-hal ini ya sebelumnya kita sudah melihat ini adalah proses hal-hal ada anoda, ada kathoda, ada elektronik yang ditambahkan ada breaker ya, tidak digambarkan disini fungsi breaker untuk menghancurkan krak, ini di bagian atas ini terbentuk krak ini juga sama ya, terbentuk freeze artinya krak disini jadi fungsi breaker sekali lagi, Anda lihat disini warnanya juga sama seperti warna alumina jadi ini alumina yang mengerak disitu jadi fungsi breaker untuk membuat lubang sehingga alumina bisa diumpankan kesini untuk digunakan pada proses di dalam pot dari elektronik disini dan alumina ini harus jaga kadarnya kembali lagi ke yang di belakang disini jadi kadar alumina itu di antara 2-8% dan komposisi dari elektronik ini juga harus diatur disini juga kadang-kadang elektroniknya akan gak tau kemana habis ya tapi sangat kecil ya, konsumsi sangat kecil dibandingkan dengan konsumsi dari grafit elektronik karena dia pada prosesnya tidak begitu banyak yang bereaksi atau bereaksinya sangat kecil ini yang sebelumnya kita sudah melihat datanya ini adalah temperatur operasi dari Hal-Harold temperaturnya adalah 940-980 C kemudian jarak kita akan lihat ini apa yang disebut dengan interpolar distance atau jarak antara kutub ini tidak lain sebenarnya kalau misalnya kita lihat disini jarak dari ini ujung ini ke sini ke kathoda kathodanya bukan di bawah ya karena aluminium ini juga logam jadi kathodanya seharusnya seolah-olah pindah dari sini ke bagian atas jadi yang interpolar distance ini tidak lain adalah jarak dari ujung dari anode ini ke bagian bawah anode ini akan terkonsumsi jadi anode ini harus diturunkan diturunkan pelan-pelan turunkan, kalau misalnya diturunkan lagi ini juga bisa dihitung berapa banyak dia terkonsumsi per hari atau per jam nanti kapan ini harus diturunkan kapan ini harus diturunkan suatu saat dia habis ya sudah terkonsumsi kemudian dia harus dikeluarkan diganti lagi dengan yang baru itu mengenai anodanya keroid kita sudah melihat kelebihan dari ILF3 kita sudah melihat pada segmen sebelumnya konsentrasi dari L2O3 juga sudah CF2 kadarnya juga sudah kemudian sekarang kita akan lihat detail mengenai sel dari tegangan dari sel atau sel voltage tegangan dari sel ini biasanya berkesan antara 4 sampai 5 volt ada yang 4,5 ya tapi rata-rata bisa di 4,5 volt kemudian ini terdiri dari anode voltage drop kemudian cathode voltage drop boost bar voltage drop bat voltage drop decomposition voltage drop over voltage voltage drop due to anode effect yang ini yang diberi warna merah decomposition voltage drop ini tidak lain adalah reaksi IL2O3 ditambah dengan karbon menjadi AL ditambah dengan CO2 itu berapa voltasinya ini yang bisa dihitung kemudian yang over voltage ini adalah tegangan minimum yang dibutuhkan sehingga reaksi tersebut bisa berlangsung kemudian over voltage tegangan berlebihnya seperti apa kemudian yang di bagian bawah disini ada current density ini ya ini seharusnya rapat arus yang satuannya 0,7 sampai 1,2 ampere per cm2 rapat arus ini tidak lain lah rapat arus di permukaan dari anode di bagian bawah disini yang kontak dengan yang kontak dengan elektrolit itu rapat arusnya kemudian di bagian sini juga ada informasi mengenai metal path depth itu tidak lain lah ketebalan dari aluminium yang terbentuk disini yang suatu saat arus disedot ya jadi kalau misalnya sudah tinggi disedot dengan menggunakan pompa ada suatu mesin pompa yang kemudian ada siphon system kemudian masuk ke situ untuk menyedot pilihan masuk dalam ledol setelah itu dibawa ke pemurnian dan juga pengucuran ini cara untuk menghitung decomposition voltage atau tegangan minimum yang dibutuhkan sehingga reaksi air 2-3 ditambah dengan karbon bisa menghasilkan aluminium ditambah dengan CO2 dengan menggunakan data delta G harusnya ada sudah bisa menghitung ya dan ini juga ada di kuliah termodemika metalurgi dan juga dengan menggunakan persamaan NERS yang menggunakan delta G0 sama dengan minus NFA standar ada di sini satuannya kalori ya bukan joule kemudian dapatkan potensial standar sama dengan 1,2 volt potensial standarnya supaya reaksi ini bisa berlangsung tentu saja aktualnya harus diberikan lebih tinggi dari 1,2 volt yang 1,2 volt ini kalau misalnya lihat sebelumnya ini yang di sini decomposition voltage drop ini yang harganya 1,2 walaupun di beberapa literatur yang lain tidak persis sama dengan 1,2 ini contoh dari yang lain lagi dia mengatakan sekitar 1,18 kalau bisa dibulatkan 1,2 jadi ini minus 1,2 artinya reaksinya tidak berlangsung spontan harus diberikan tegangan dari luar minimum 1,2 sehingga reaksinya bisa balik yang tadinya ini tidak berlangsung spontan karena E-nya harganya negatif kemudian delta G-nya juga harganya positif ini tidak berlangsung spontan jadi harus diberikan tegangan minimum 1,2 volt sehingga reaksinya bisa dari L2O3 bisa menjadi AL kalau enggak AL menjadi L2O3 itu yang yang disini yang minus ini maksudnya jadi A-1,2 itulah minimum tegangan yang kita butuhkan tentu saja harus berlebih karena di 1,2 itu masih mungkin di kesimbangan jadi harus lebih dari 1,2 volt nah ini penjelasan detail mengenai komponen-komponen dalam tegangan tadi yang pertama tadi kita sudah lihat mengenai decomposition voltage drop yang harganya 1,2 volt ya ini minimum disini diberikan 1,18 ya ini detail lain adalah yang terjadi di permukaan antara anoda dengan kathoda disini terjadi reaksi disini itu yang 1,2 volt kemudian disini ada informasi mengenai anode voltage drop ini di bagian atasnya ada 0,33 0,05 walaupun tidak sama persis ini sekitar ini semuanya sekitar ini juga dari reversi yang lain tapi ini komponen 2 ini komponen yang tidak lain adalah mengambarkan dari voltage anode voltage drop jadi disini ada sambungan kemudian sambungan dari logam ke elektroda kemudian disitu sih sebenarnya disininya sendiri juga ada tahanan makin ini makin besar ada tegangan ini disebut dengan yang satu harganya 0,05 ini di antarmuka kemudian satu lagi 0,33 ini yang di dalam anode-nya sendiri dalam aktroda kemudian setelah itu di bagian bawah over voltage 0,5 over voltage lain adalah tegangan yang berlebih harus diberikan sehingga reaksinya bisa berlangsung over potential jadi potensial berlebih harus diberikan jadi kalau misalnya 1,18 adalah minimum dia masih pulak balik supaya yakin bahwa reaksinya bisa berlangsung kita harus tambahkan lagi potensial yang disebut dengan over voltage yang harganya 0,5 yang berasal dari anode juga harus diberikan berlebih kathoda juga harus diberikan berlebih selanjutnya bath voltage drop ini tidak lain Anda lihat di arus mengalir dari kutub positif dari anode itu akan masuk ke kathoda melalui elektrolit elektrolit ini punya tahanan tahanan dikali dengan arus yang mengalir masukkan potensial nah potensial ini disebut dengan bath voltage drop jadi potensial yang timbul karena ada arus yang mengalir dari anode ke kathoda ada potensial di situ nah dari arus ini juga akan masukkan panas makanya proses elektrolit ini tidak ada panas yang dibutuhkan dari luar jadi panas yang terjadi karena diarikan listrik disini ada tahanan disini juga ada tahanan ini masukkan panas kecuali disini disini untuk reaksi dibutuhkan 1,18 over potential juga sama untuk reaksi dibutuhkan berlebih arus yang lain yang mengalir itu digunakan untuk masukkan panas sehingga temperatnya cukup di 95% tidak perlu lagi ditambahkan energi di luar jadi tidak ada pot ini dipanaskan jadi panasnya berasal dari pemanas itu sendiri dari arus yang mengalir kemudian di bagian bawah disini ada cathode voltage drop yang ini tidak lain di bagian kathoda disini juga sama ya karena disini ada baja yang ditambahkan arusnya mengalir dari atas masuk ke elektrolit kemudian masuk ke aluminium setelah itu masuk ke kathodanya nah disini juga ada tahanan ada tahanan tentu saja ada I yang mengalir I dikali dengan tahanan maksudkan V V ini voltage potential yang harganya adalah yang ini 0,05 ditambah dengan 0,33 yang disini dikatakan sekitar 0,4 kemudian boost bar voltage drop disini juga terdapat tahanan baja yang digunakan bukan katakanlah bukan tembaga tembaga yang punya konduktivitas lebih baik disini menggunakan tembaga juga ada voltage drop ini yang kalau misalnya dijumlahkan semuanya ini sekitar 4-5 volt kemudian disini ada voltage drop due to anode effects ini di permukaan dari anode dengan elektronit ini ada gas gas yang terbentuk ada CO2 yang terbentuk itu juga akan menghasilkan tahanan disitu oke jadi ini penjelasan mengenai semua tegangan yang terdapat kemudian ini yang karena adanya anode effect anode effect ini kalau misalnya dibaca detailnya itu biasanya terbentuk karena adanya kekurangan dari konsentrasi L2O3 kemudian disitu biasanya ada loncatan listrik terjadi di anode kemudian tiba-tiba tegangan dari sel ini meningkat jadi ini biasanya terjadi anode effect ini terjadi tegangan yang meningkat jadi hanya 0,3 bisa tinggi sekali tegangannya kemudian ini bisa menyebabkan proses dari produksi lemnya berhenti kemudian juga bisa menghasilkan gas-gas yang lain dan ini biasanya terjadi karena tidak ada lagi yang direduksi di anode dan tidak ada lagi di oksidasi di kathode tidak ada lagi aluminium tidak ada lagi oksigen yang akan menghasilkan Cu2 dengan reaksi dengan karabon tidak ada lagi reaksi itu ini dikatakan bahwa orang sudah mengamati mengenai efek dari anode ini biasanya terjadi perasaan konsentrasi dari alumina kurang dari 2% makanya proses ini selalu dijaga kadar dari L2O3 di dalam elektrolitnya kemudian yang bath voltage drop ini juga bisa dijelaskan dengan menggunakan ini tadi yang L2O3 jadi L2O3 ini diharapkan sekitar 2-8% kalau misalkan ini kurang ini juga bisa meningkatkan tegangan sel tegangan sel juga akan meningkat jadi kalau misalkan R-nya meningkat ini R-nya meningkat dikali dengan I itu akan menyebutkan V jadi makanya ini dipertahankan di sekitar 2-8 ini juga bergantung kepada jarak jarak ini 4-6 jarak yang tadi ini juga selesai dijaga tapi sulit ya karena terbentuk aluminium ini akan naik permukaannya ini akan dekat gitu ya atau ini yang tidak diturunkan mungkin diturunkan secara periodik tidak kontinu anodanya sebagai fungsi waktu diturunkan saya tidak tahu persis apakah satu hari sekali ini diturunkan yang jelas mungkin di pabrik punya datanya ini diturunkan kalau misalkan ini tidak diturunkan ini akan naik sehingga ini akan bergantung jadi ini jaraknya antara 4-6 cm kemudian kapan akan dilakukan proses penyelur proses untuk disedot aluminiumnya dimasukkan ke dalam ladle atau tapping setelahnya ya ini juga sebenarnya di pabrik sudah punya hitungan kita juga bisa memodelkan kita tahu dimensi dari potnya kita tahu berapa ketinggian dari aluminium yang terbentuk sebagai fungsi waktu kita bisa menghitung sebenarnya kemudian ini mengenai konduktivitas ya konduktivitas ini berbanding terbalik dengan tahanan jadi kalau misalnya tahanannya makin tinggi artinya konduktivitasnya makin rendah jadi ini sama seperti yang sebelumnya mirip untuk menjelaskan mengenai tegangan di dalam elektrolit tersebut atau bat jadi ini sel hal-hal yang dilihat dari samping yang sebelumnya inilah dibuka yang sebelumnya kita lihat di dalamnya ada breaker kemudian ditambahkan alumina masuk dalam situ jadi kalau misalnya ditutup sepertinya tidak terlihat apa-apa tapi aktualnya terjadi proses di dalam dari pot ini jadi ini anoda sekali lagi yang digantung kemudian ini untuk mengumpulkan semua arus atau untuk mengalirkan dihubungkan kutub positif masuk ke situ kutub positif dihubungkan ke anoda yang sebelah di sini kalau misalnya kita ngitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 saya tidak tahu ini sudah berakhir atau belum nah di sebelah sana juga sama ya ada 2 di sebelah sini juga sama ada 2 baris di sini baris yang pertama di sebelah sana juga ada sama jumlah anodanya juga sama karena seluruh permukaan dari elektrolit ini ditutupi oleh anoda baik terima kasih atas kuartainya mungkin itu semua adalah dasar-dasar proses elektrolisis aluminium ini dan juga dasar-dasar bagaimana mengoperasikan pabrik untuk memasukkan aluminium dengan menggunakan teknologi R-Harold mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!